Mencegah resistensi mikroba, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Bali mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan serta pengusaha untuk stop resistensi mikroba. Antimikroba sering disebut sebagai silent pandemi, karena secara diam-diam membuat infeksi penyakit sulit diobati. Setiap tahunnya, 700 ribu manusia diperkirakan meninggal akibat resistensi antimikroba atau antimikrobial resistance. Untuk menjaga hal itu terjadi, para pemangku kepentingan yang terlibat di acara Puncak Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia 2021 di Nusa Dua Bali mengajak kepedulian bersama terhadap bahaya AMR serta pentingnya penggunaan antimikroba dengan bijak. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengatakan, acara yang mengusung tema tingkatkan kepedulian stop resistensi antimikroba bertujuan untuk memperingatkan semua pihak akan bahaya antimikrobial resistance. Antimikroba sering disebut sebagai silent pandemi, karena secara diam-diam membuat infeksi penyakit sulit diobati akibat kebalnya bakteri, virus, jamur, dan parasit terhadap obat-obatan jenis antimikroba. Mengingatkan kepedulian kita terhadap antibiotik dan juga upaya-upaya kita untuk stop resistensi daripada antibiotik, antimikroba sering. Kita saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kepedulian edukasi pada masyarakat dan juga para pelaku usaha untuk meningkatkan daripada upaya-upaya kita terhadap buah terhadap ini. Terima kasih telah menonton!